oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita adalah hari pertama kita buka alhamdulillah cetakannya menumpuk ya dari kemarin ya nah ini proses pasang bingkai tanpa kaca jadi ini prosesnya lagi dilap ya dari siapa tahu ada lem yang nempel jadi kalau tanpa kaca itu fotonya itu ditempel di MDF nya jadi buat teman-teman kalau misalkan mau nyetak yang tanpa kaca diperhatikan lagi ya kalau misalkan file nya gitu kalau misalkan apa namanya salah cetak itu revisinya agak repot ya karena harus ganti MDF nya dia gak bisa dicabut kita lem secara permanen tuh jadi kalau misalkan udah habis di lem di press 15 menit terus di finishing sisi-sisinya nah selanjutnya kayak gini nih langsung pasang aja ke bingkainya tuh jadi nanti fotonya itu gak ngegembung di tengah-tengahnya karena ada proses lem dan ada proses press nya ke MDF jadi kekuatannya itu adanya di MDF nya itu nah selanjutnya nih ya kita lihat proses proses apa nih finishing dari laminasi ya tuh ini foto-fotonya udah dilaminasi lagi jadi laminasi itu seperti lapisan stiker ada yang teksturnya kanvas ada yang teksturnya itu doff ini teksturnya yang apa Feby ini yang kanvas ya tuh kalau kelihatan ya kelihatan-kelihatan nih ini teksturnya kanvas jadi di finishing jadi si foto itu diproteknya lagi pakai apa namanya pakai lap kayak semacam stiker gitu jadi dia lebih awet udah pasti ya tahan air mungkin dan pokoknya dia kualitasnya tuh ya nah tuh laminasi nya ini gak terlalu tebel jadi gak akan mengurangi atau gak gak membuat si warna fotonya itu turun atau berubah jadi ini kita pakenya laminasi yang clear yang bener-bener bening dia hanya bertekstur kanvas dan doff biasanya kalau yang kanvas memang kayak gini nih tuh ada tekstur-teksturnya ya kayak gitu nah ini sekarang ini dia nih proses lagi nge-pressnya ya ini proses nge-pressnya yang udah di-lamp jadi buat temen-temen yang nyetak salah terus mau revisi agak susah ya nempel ya karena ini udah permanen di-lamp di-press kayak gitu nah ini proses nge-press foto ke mdf nya nanti ini di tekan dulu ya oke oh ini juga proses pemasangannya dilakukan secara profesional asik jadi udah kita pasangin semuanya nanti di packing kedus ya bener ya nanti di packing kedus buat jadi pokoknya kalau yang nyetak foto sekalian mingga disini udah kita pastikan udah siap kirim buat ke kliennya kayak gitu ini adit nih oke itu bautnya kenapa tuh biasanya kalau direkam kayak gini grogi jadi tuh kan gak pasti grogi jadi kayak gitu nanti dimasukin ke dalam kardus dia hasilnya kayak gini nih sorry hasilnya kayak gini ini seharian ini tuh ini hasilnya nanti kayak gini sengaja kita ngadepnya ngadep depan nanti kalau udah dilihat udah dicek sama yang punyanya nanti kita balik ngadepnya ngadep jadi ngadep belakang tuh di kardus-kardusin udah ya oke nah sekarang kita ke netaknya nah ini stok netak kita LLK emang lagi susah ya tapi kita masih ada stoknya nih tuh buat temen-temen yang gak kebagian mohon bersabar ya kita juga kebagiannya cuman sedikit gak banyak juga biasanya kalau kita punya stok banyak kita kita berbagi juga kok gitu nah ini juga itu ada stok dan ini juga sebenarnya tentanya abis tuh udah pada abis ini catakan lanjut ini belum dilambil intensi ya belum jadi ini operator cataknya 22 tahun single ini 22 tahun ya ini softwarenya nih ya kalau kita mau nyetak nyetak-nyetak album album nih ini software D830 ya Icah ya oke nanti lebih lanjutnya untuk penggunaan software D830 nanti di video selanjutnya ya segini aja kita dibilangnya apa nih ya vlog vlog hari pertama kerja ya Assalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax